Uyuh, 112. Oke. Ya. Ini, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kali ini kita akan membahas tentang hukum. Hukum sebagai ikon peradaban dan penegakannya. Polisi sebagai penegak hukum, ini berarti juga dapat dimaknai sebagai pembangun peradaban. Mengapa hukum ini dikatakan ikon peradaban? Karena kalau kita berpikir bahwa manusia ini ada dan selalu bisa bertahan serta tumbuh berkembang karena ada peradaban itu. Artinya peradaban ini adalah untuk menjaga keteraturan sosial. Masyarakat perlu hidup, tumbuh, dan berkembang. Untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang perlu ada produktivitas. Ternyata pada faktanya, proses produktivitas yang dilakukan masyarakat ada hambatan, ada gangguan, ada ancaman yang dapat merusak, menghambat, bahkan mematikan produktivitas itu. Maka diperlukan aturan, hukum, norma moral, etika, nilai-nilai, dan lain sebagainya. Dan diperlukan aparat atau institusi untuk menegakkannya. Ya, penegakannya salah satunya, atau penegakan ini tidak hanya secara, apa namanya, secara represif, tetapi juga keadilan. Karena hukum ini untuk manusia dan untuk memanusiakan manusia. Karena di dalam menegakkan ini, salah satunya adalah polisi. Nah, disinilah polisi sebagai pembangun peradaban. Polisi menegakkan hukum dan keadilan, bukan hanya hukum, tapi juga keadilan. Nah, nanti dibahas oleh Pak Koto. Yang beliau juga sebagai pakar, yang pengajar juga dosen, dan nanti ada Pak Wahyu sebagai anggota Kompolnas, dan Pak Andrew Boni, beliau dokter yang disertasinya, kaitannya dengan Kraut, dan beliau pernah menjadi Kapores Jakarta Timur. Nah, pada konteks ini, rekan-rekan sekalian, kita bukan untuk menghakimi, bukan untuk mencari kesalahan, bukan untuk menyalahkan. Dan forum ini memang bukan untuk menyelesaikan, tetapi di sini kita belajar menumbuh kembangkan kekritisan kita, menumbuhkan kemampuan kita berpikir secara ilmiah, tidak berpikir secara debat kusir, tidak membuat analisa yang katakan pembenaran, tetapi mencoba memikirkan bagaimana untuk adanya perbaikan. Nah, sejalan dengan hal ini, tentunya polisi menegakkan hukum itu pertama untuk menyelesaikan konflik secara beradab. Penegakan hukum yang dilakukan polisi adalah untuk mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas. Dan kita juga menegakkan hukum adalah untuk memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada korban, kepada pencari keadilan. Dan penegakan hukum ini adalah juga untuk membangun budaya tertib, supaya ada kepastian. Dan ini bagian dari edukasi. Inilah yang mungkin nanti perlu kita bahas. Nanti para pembahas, para narasumber ini, saya kira sangat inspiring, dan bisa memotivasi kita semua ini. Terima kasih para mahasiswa berkenaan ikut, bergabung pada Forum Ilmu Kepolisian. Ini adalah semacam dialog kita agar kita bisa mengembangkan ilmu kepolisian. Nah, kita mulai dari Pak Koto. Ini Pak Koto. Selamat sore, Pak Koto. Selamat sore, Prof. Ya, ini terima kasih Pak Koto, ini luar biasa. Pak Koto, silakan. Pak Koto menjelaskan hukum sebagai ikon peradaban, dan penegakan hukum ini seperti apa. Mungkin juga Pak Koto bisa mengatakan bahwa pelecehan hukum, pelecehan simbol hukum ini juga mungkin merusak peradaban. Nah, silakan Pak Koto, kalau ada presentasinya atau langsung dialog, silakan Pak. Nanti selesai Pak Koto, nanti ada Pak Andri Bowo. Selesai Pak Andri Bowo, nanti ada Pak Wahyu Rudanto. Dan rekan-rekan sekalian, ini mohon maaf, nanti untuk bertanya bisa ditulis di chat, supaya kita menghemat waktu, menghemat energi, dan tulisan saudara nanti bisa dijawab secara tertulis oleh para narasumber. Silakan Pak Koto. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera baik kita semua. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Forum Ilmu Kepolisian yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi narasumber dialog Forum Ilmu Kepolisian yang, kalau saya tidak salah, yang ke-11. Dengan tema atau topik hukum, ikon peradaban, dan penegakannya. Ini suatu tema atau topik yang sangat tepat menurut saya. Beberapa tahun yang lewat, NOR, pada akhir tahun 80-an atau awal tahun 90-an, salah satu penerima Nobel, itu pernah mengatakan bahwa dari sekian lembaga atau peranata yang ada, maka hukum sesungguhnya adalah lembaga dan peranata yang cukup efektif. Sangat efektif untuk melakukan perubahan-perubahan dan dapat menjadi ikon peradaban dari suatu masyarakat atau suatu bangsa. Kenapa? NOR menjawab bahwa pada hukum ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh lembaga atau peranata lain. Katakan ekonomi misalnya. Apa itu? Hukum mempunyai sanksi. Hukum mempunyai sanksi. Peranan sanksi. Dari sekian alasan yang dikemukakan oleh NOR, NOR mengemukakan alasan utama itu ada pada kekuatan sanksi yang dimiliki oleh hukum, yang tidak dimiliki oleh peranata atau lembaga lain. Sanksi yang dapat dipaksakan berlakunya oleh tentu berdasarkan aturan hukum yang ada dan berdasarkan lembaga yang berwenang atau mempunyai otoritas untuk itu. Bukan sanksi atau hukuman yang diterapkan secara ekstrajudisial di luar apa yang diatur dalam hukum, di luar kewenangan lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu oleh hukum. Itu yang NOR kemudian mengatakan bahwa hukumlah lembaga atau peranata yang paling efektif untuk melakukan perubahan dan sekaligus sebagai ikon peradaban suatu bangsa. Kualitas hukum suatu bangsalah yang menunjukkan kualitas peradaban bangsa tersebut. Itu itu NOR yang mengatakan para Nobel. Jadi berarti hukum ini juga sebagai sarana untuk perubahan. Tapi tetap pada norma-norma peradaban. Bukan berarti semau-maunya. Harus berdasarkan aturannya hukum yang ada. Dan oleh kelembagaan hukum yang diberikan kewenangan untuk itu. Nah, pada kesempatan ini Nah, ini juga paling penting, Pak. Oleh kelembagaan penegakan hukum yang diatur oleh undang-undang. Yang diberikan kewenangan oleh menegakkan hukum tidak boleh sembarangan, Pak. Tidak boleh. Itu namanya ekstrajudisial. Pak Koto, ini sekarang sambil kita dialog ya. Siapa penegak hukum di tempat umum dalam negara yang modern dan demokratis, Pak? Nah, pada kesempatan ini, Pak Chris, izin saya memunculkan pembaran. Nanti akan saya tunjukkan siapa sebenarnya kelembagaan hukum itu antara lain. Ini kan supaya gini, Pak. Kemarin banyak yang protes, banyak yang tanya, ini kok ada yang menegakkan hukum, ada PPNS di tempat umum. Karena polisi sebetulnya menegakkan hukum itu di tempat umum. Ketika masuk di lembaga atau tempat privat, dia harus izin. Betul, Pak? Nah, ini nanti silakan Pak Kotoindu menjabarkan. Ijin Prof, rekan mahasiswa dan peserta webinar Forum Ilmu Kepulis yang lain. Ketika kita berbicara hukum itu dan penegakan hukum itu sebagai suatu ikon peradaban, maka sesungguhnya subjek metasnya atau pokok kajian atau objek pembahasan tentang itu adalah terkait dengan penelaran hukum. Jadi sesungguhnya kita sedang berbicara penelaran hukum. Jadi ketika kita mengatakan hukum sebagai ikon peradaban, penegakan hukum itu sebagai ikon peradaban, maka sebenarnya kita sedang mempersoalkan atau sedang mengkaji apa yang dalam ilmu hukum dikatakan sebagai penelaran hukum. Peradaban hukum yang bagaimana yang sedang berlangsung atau kualitas peradaban yang bagaimana yang sedang berlangsung atau kualitas hukum berhukum berkehidupan hukum yang bagaimana sebenarnya yang layak untuk kita katakan sebagai ikon peradaban itu. Sesungguhnya sasaran kita atau objek yang kita bahas atau subjek matter yang kita kaji adalah terkait dengan penelaran hukum dari bangsa itu. Jadi kalau kita katakan hukum atau penegakan hukum sebagai suatu ikon peradaban, itu sebenarnya kita mempersoalkan sekitar kualitas penelaran hukum yang berlangsung di bangsa itu. Karena penelaran hukum itu adalah kegiatan berpikir yuridis. Kegiatan berpikir yuridis dari suatu bangsa yang bersifat problematis karena berbasis masalah dan tersistematisasi. Ini dua tolok ukur utama dari kegiatan berpikir yuridis itu. Pertama, bersifat problematis karena berbasis masalah dan yang kedua tersistematisasi. Maksudnya ketetapan atau keputusan dan argumentasi yang dihasilkan harus ditempatkan dalam kerangka berpikir sebagai dalam kerangka berpikir hukum sebagai suatu sistem atau sebagai suatu tatanan. Jadi ketika kita berbicara penelaran hukum di luar konteks suatu sistem atau sebagai suatu tatanan, itu sebenarnya bukan lagi berbicara tentang penelaran hukum. Itu sudah bersifat ekstra judisial. Itu sudah di luar standar peradaban. Jadi peradaban suatu bangsa itu dilihat dari penelaran hukum dari bangsa itu. Apa yang dikonsepsikan bangsa itu sebagai hukum? Apa yang dimaknai bangsa itu sebagai hukum? Penegakan hukum yang bagaimana yang sedang dipertentunkan oleh bangsa itu? Ini penelaran hukum ini secara konkret, wujud konkretnya, itu bisa kita lihat pada dua kegiatan yang berlangsung di bangsa itu, di suatu negara. Pertama, penelaran hukum itu, kegiatan berpikir juridis yang berproblematis dan persistematisasi itu, bisa kita lihat pada kegiatan pembentukan hukumnya. Atau reforming sebagai proses politik dan karya juridis dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kita katakan hukum itu sebagai ekon suatu bangsa, maka parameter utama dilihat dari aturan hukumnya. Kualitas hukumnya, kualitas aturan hukum sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan, itu yang terutama. Kepentingan-kepentingan hukum siapa yang lebih menonjol dalam suatu aturan hukum perundang-undangan. Nilai-nilai hukum apa yang terutama yang menguat, yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan itu. persoalan keadilankah yang mengembuka dalam aturan hukum itu, persoalan kemanusiaankah, persoalan kepastianankah, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita jangan heran kalau ketika terjadi misalnya saja, saya ambil contoh konkurit saja, terjadinya berulang-ulang penyerangan kantor polisi, termasuk baru-baru ini di penyerangan polsek ciracas, kita tidak perlu heran mengapa kemudian Sipil Society mempertanyakan Undang-Undang 3197 tentang pengajilan militer. Yang di dalamnya menempatkan juridiksi kriminal dari tindak pidana militer itu, basisnya adalah offenders oriented. Sepanjang pelakunya militer, tindak pidana apapun yang dilakukannya, apakah tindak pidana militer murni yang hanya semata-mata dilakukan oleh militer terkait dengan tugas dan profesinya, seperti Deserfi, ataukah tindak pidana militer campuran yang bukan hanya militer melakukannya, tapi juga masyarakat biasa juga melakukan, sipil, itu tetap berada dalam kewenangan atau juridiksi dari peradilan militer. Jadi kita jangan heran mengapa sipil society mengalamatkan tidak efektifnya penegakan hukum pidana militer, karena memang Undang-Undang 3197 politik hukumnya offenders oriented, bukan offenses oriented. kalau offenses oriented, peradilan militer itu hanya berwenang, juridiksi of subject matter hanya untuk tindak pidana militer murni saja. Sedangkan untuk tindak pidana militer campuran, itu juridiksi kriminalnya ada pada peradilan militer. Kita jangan heran mengapa begitu banyak kritikan terhadap KUHP, terhadap KUHAP, atau hukum pidana pada umumnya yang filsafat keadilannya adalah keadilan rebutif, pemidanaan, penjeraan. Sementara kebutuhan hukum masyarakat, tuntutan keadilan masyarakat, kebutuhan hukum yang berlangsung di masyarakat, itu sudah sangat menginginkan keadilan restoratif misalnya saja. kita kita jangan heran misalnya mengapa begitu banyak kritikan terhadap RUU omnibus law misalnya saja. Karena begitu banyak pertanyaan-pertanyaan disitu. Kalau perspektif kepolisian misalnya saja mempersoalkan mengapa puluhan undang-undang yang kemudian dimasukkan dalam undang-undang omnibus law itu kewendangan penyidikannya bukan lagi pada semua polisi. Selain dari PPNS tentu. Tapi semuanya kewendangan penyidikan itu ada pada PPNS. Dan banyak undang-undang lain yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Nah hukum sebagai ikon peradaban dalam kegiatan yang pertama itu itu ditujukan kepada kualitas hukumnya, kualitas undang-undangnya. Yang kedua penalaran hukum suatu bangsa itu atau ketika kita mengatakan hukum sebagai suatu akhir peradaban di suatu bangsa misalnya itu kita lihat dari kegiatan penemuan hukumnya. Rekspinding yang menetapkan apa menjadi hukum bagi suatu situasi konkrit tertentu atau kasus atau perkara tertentu yang meliputi kegiatan. Penemuan hukum itu adalah konkretisasi, mengkongkritkan aturan-aturan hukum yang ada dalam undang-undang yang sifatnya umum dan abstrak tadi terhadap suatu peristiwa hukum konkret tertentu. itu penemuan hukum. Bisa melalui kegiatan penafsiran hukum, kalau aturan hukumnya ada, tinggal permaknaan, tinggal menafsirkannya, atau ketika ketiadaan hukum, kekosongan hukum, kemudian dilakukan konstruksi hukum atau analogi. Tapi yang paling utama di Indonesia, penemuan hukum yang, bentuk kegiatan penemuan hukum yang utama itu adalah penafsiran kualitas penafsiran hukum, kualitas penemuan hukum dalam dalam hukum pidana itu dilihat dari keputusan juridis dari penyidik. Dilihat dari kualitas BAP-nya. Karena penyidik, terutama penyidik polisi, adalah pintu terdepan. Pintu terdepan dari mekanisme sistem peradilan pidana itu. Oleh karena itu, benar sekali apa yang dikatakan oleh Prop. Krisnyandai itu, bahwa polisi itu adalah pembangun peradaban. Karena kegiatan penemuan hukum yang dilakukan oleh polisi itulah sebagai penafsir hukum yang utama itu yang menunjukkan kualitas peradaban dari kegiatan berhukum di negara Indonesia. kemudian penemuan hukum berikutnya dilihat pada dakwaan dan tuntutan jaksa tentunya. Kemudian pada putusan hakim. Jadi intinya kegiatan penelaran hukum pada kegiatan penemuan hukum itu berlangsung pada penerapan hukumnya. Rest to passing. Apa yang dikonsepsikan, apa yang dimaknai, apa yang diakui oleh polisi sebagai hukum itu. Apa yang diakui, apa yang dikonsepsikan, apa yang dimaknai oleh jaksa sebagai hukum itu melalui dakwaan dan tuntutannya. Apa yang diakui, apa yang dimaknai, apa yang dikonsepsikan oleh hakim sebagai hukum itu melalui putusan-putusannya. Jadi dalam konteks ilmu hukum atau lebih jelasnya hukum penelaran, ketika kita berbicara hukum sebagai ikon peradapan atau hukum dan penegakan hukum sebagai ikon peradapan, sebenarnya objek kajian kita, subject matter kita adalah kegiatan berpikir juridis dari kita sebagai suatu bangsa. Terutama kegiatan berpikir juridis para pembentuk hukum, pembuat undang-undang yang ditunjukkan dari hasil aturan-aturan hukumnya, prinsip-prinsip hukumnya yang ada dalam undang-undang, dan kualitas atau kegiatan berpikir juridis dari aparat penegak hukum melalui kegiatan penemuan hukum yang dilakukannya. Dua kegiatan utama inilah ketika kemudian kita mau menilai ikon peradaban yang bagaimana dari hukum atau penegakan hukum yang suatu bangsa. Dilihat dari aturan hukumnya. Lihat saja aturan hukum atau undang-undangnya. Lihat saja penegakan hukumnya. Lihat saja kualitas undang-undangnya. Lihat saja kualitas penegakan hukumnya. Apakah penegakan hukum yang dilakukan adalah oleh kelembagaan hukum yang berwenang untuk itu. berikutnya ada empat parameter tempat toloh hukur pegangan untuk mengatakan apakah penelaran hukum itu sudah tepat dan ideal sebagai suatu ikon peradaban. Artinya begini apakah kegiatan penelaran hukum suatu bangsa melalui kegiatan pembentukan hukumnya dalam undang-undang dan melalui kegiatan penemuan hukumnya pada penyelesaian kasus-kasus konkret oleh aparat penegakan hukum lembaga penegakan hukum yang berwenang untuk itu itu toloh ukurnya parameternya batu ujinya ada empat pertama bersifat positifistik maksudnya begini penelaran hukum harus mengacu kepada ketentuan hukum yang berkaitan apakah kegiatan penelaran hukum yang dilakukan sudah mengacu kepada ketentuan hukum yang ada yang kedua mewujudkan konsistensi penelaran hukum yang tepat dan ideal adalah manakala bersifat positifistik mengacu kepada ketentuan hukum yang ada bukan bersifat ekstra judisial yang kedua mewujudkan konsistensi yaitu berkaitan dengan prinsip atau asas hukum utama dalam penelaran hukum yaitu similia similubus bahwa kasus atau perkara yang mempunyai karakteristik yang sama harus diperlakukan atau mendapat keputusan juridisi yang sama pula tidak ada hak privilegie tidak ada istimewa equality before the law semua sama di depan kedudukannya di depan hukum kasus yang sama atau yang bersama harus mendapat putusan yang sama tidak mewujudkan penelaran hukum yang tepat atau ideal apabila perkara yang sama misalnya saja yang satu penyidikannya dilanjutkan sampai ke penuntutan sedangkan yang satu lagi kasusnya misalnya saja diselesaikan melalui kegiatan perdamaian misalnya saja melalui penghentian perkara misalnya pada kasusnya karakter kasusnya sama atau bersama yang ketiga dikatakan penelaran hukum sebagai peradaban manakala bersifat koherensi yaitu apabila bersesuaian dengan tatanan hukum yang berlaku dalam masyarakat ketika kita berbicara aturan hukum yang ada dalam undang-undang itu berseberangan dengan apa yang menjadi kebutuhan hukum masyarakat apa yang menjadi tuntutan masyarakat ketika civil society misalnya saja menginginkan bahwa peradilan militer kita itu kewenangan juridiksinya juridiksi of subject mattersnya hanya terbatas untuk tindak pidana militer murni sedangkan tindak pidana militer campuran berada di bawah kewenangan atau juridiksi peradilan civil maka undang-undang yang tidak seperti itu itu tidak bersifat koherensi misalnya saja atau ketika polisi misalnya saja mengambil keputusan juridis dalam penyidikannya bertolak belakang dengan apa yang menjadi tatanan yang berlaku di masyarakat tidak mewujudkan koherensi dan itu bukan penalaran hukum yang bagus dan itu sesungguhnya bukan ikon peradaban dan yang keempat ini pendapat dari Prof. Bernard Arief Sidarta manakala penalaran hukum yang dilakukan berorientasi keadilan aturan hukum yang ada dalam undang-undang penemuan hukum yang dilakukan oleh aparat penegah hukum dalam penyelesaian kasus konkrit itu berorientasi keadilan yaitu bahwa keputusan juridis yang dihasilkan harus bersesuaian dengan tutupan keadilan dan sensitif dengan keadilan masyarakat jadi dalam ilmu hukum atau hukum penalaran ada empat parameter ketika kita bicara secara akademik ilmiah tadi Prof. Krishnanda mengatakan kita bukan maksudnya apa-apa tapi kita mencoba tetap menempatkannya dalam koridor ilmiah ketika kita mengatakan hukum sebagai suatu hukum dan penegah akan hukum sebagai suatu ikon peradaban maka batu ujinya atau objek yang sedang kita bahas sesungguhnya adalah kegiatan penalaran hukum dari suatu bangsa dan kegiatan yang sedang kita kaji yang sedang kita bahas sesungguhnya adalah dua kegiatan besar satu pembentukan hukum dalam undang-undang dua penemuan hukum dalam kegiatan penyelesaian kasus-kasus konkret oleh aparat penegah hukum dan ada empat syarat untuk menjadi tolok ukur bagi kita apakah penelaran hukum yang dilakukan sudah tepat dan ideal sebagai suatu ikon peradaban pertama bersifat positifistik kedua mewujudkan konsistensi ketiga bersifat koherensi dan berorientasi keadilan nah kemudian saya mencoba untuk mengkaji juga melihat juga penelaran hukum sebagai ikon peradaban itu dalam perspektif aliran filsafat halo halo ya lagi webinar bu mengkaji atau membawa bapak ibu untuk diskusi tentang penelaran hukum sebagai ikon peradaban dalam perspektif aliran filsafat atau teori hukum paling tidak saya mencoba untuk melihatnya dalam tiga teori hukum besar yang sedang berkembang sekarang di Indonesia pertama melalui teori hukum pembangunan dari Promoh Tad Kusumat Maja yang memadukan pemikiran berbagai teori-teori hukum besar yang ada positifisme hukum sociological jurisprudence dan pragmatic legal realism kemudian Promoh Tad menghasilkan teori hukum pembangunan yang mengkonsepsikan atau inti ajarannya hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat hukum tidak hanya prinsip dan kaedah hukum saja tapi juga kelembagaan dan proses penegakan hukumnya intinya adalah Promoh Tad mengkonsepsikan hukum itu sebagai tatanan kaedah terutama tatanan norma atau kaedah terutama yang kedua dalam perspektif teori Sajib Toraharjo setelah memadukan berbagai teori-teori yang berbasis keadilan sosiologikal jurisprudent pragmatik legal realism dan kritikal legal studies kemudian memunculkan teori hukum progresif dimana menurut atau inti ajaran dari teori hukum progresif itu adalah hukum dibentuk untuk tujuan manusia bukan manusia diarahkan untuk kepentingan hukum jadi intinya Propsat Cip Toraharjo mengkonsepsikan hukum itu sebagai tatanan perilaku jadi kalau Propsat tadi mengkonsepsikan sebagai tatanan norma hukum itu maka Propsit mengkonsepsikan hukum itu sebagai tataran perilaku dan yang ketiga teori integratif dari Propsit yang mengkonsepsikan hukum itu sebagai tatanan nilai setelah mempalsifikasi teori hukum pembangunan dari Propsit setelah mempalsifikasi teori progresif dari Propsit kemudian Propsit memunculkan apa yang disebut dengan teori hukum integratif yang mengkonsepsikan hukum sebagai tatanan nilai dan insya Allah ke masa depan kalau saya melihat dari berbagai tulisan dan pemikiran beliau maka ke masa depan akan muncul lagi teori hukum yang keempat ini dari Propsit yang mengkonsepsikan hukum sebagai tatanan peradaban ini jadi kalau Propsit mengkonsepsikan hukum sebagai tatanan normal Propsit mengkonsepsikan hukum sebagai tatanan perilaku Propsit mengkonsepsikan hukum sebagai tatanan nilai maka ke masa depan Insya Allah Prop Krishnanda kalau kita lihat dari tulisan-tulisannya akan muncul teori hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai tatanan peradaban ini bukan setelah mempalsifikasi mungkin dari teori hukum progresif karena Prop Krishnanda itu sering membuka pembicaraan dimulai dari teori hukum progresif dulu kalau kita lihat dari tiga teori besar ini untuk mengkaji menganalisis hukum dan penegakan hukum sebagai ikon peradaban berdasarkan teori hukum pembangunan yang mengkonsepsikan hukum sebagai tatanan normal atau perilaku normal atau keadaan hukum kita lihat saja kualitas prinsip atau kaedah hukum yang ada dalam undang-undang kalau kita ingin mengatakan hukum atau penegakan hukum sebagai ikon peradaban berbasis teori progresif dari Prop Chip kita lihat kita lihat saja kehidupan atau perilaku hukum dari bangsa itu kalau kita ingin mengatakan hukum atau penegakan hukum itu sebagai akun peradaban berdasarkan teorinya Prop Rom kita lihat saja apakah aturan hukum kita dalam undang-undang kehidupan berhukum kita perilaku hukum kita penerapan aturan hukum kita oleh pendekat hukum atau pelaksanaan aturan hukum kita sehari-hari apakah sudah berdasarkan nilai-nilai fundamental nilai-nilai luhur bangsa kita nilai-nilai pantasiba jadi itu kalau menurut saya secara objektif ilmiah kalau ingin mengkritisi atau ikon peradaban yang bagaimana dari hukum dan penegakan hukum yang sedang berlangsung sekarang di negara ini terakhir saya ingin mengemukakan terjadinya perkembangan paradigma hukum sebagai ikon peradaban kita mengaku itu terjadi pergeseran perkembangan paradigma hukum sebagai ikon peradaban termasuk di Indonesia pertama dalam tataran teori hukum dalam tataran teoretis akademis oleh pengimbangan hukum teoretis oleh peneliti akademisi dosen pengkaji dan seterusnya terjadi perkembangan teori hukum dari yang semula dulu terutama akhir abad 19 teori-teori hukum yang berbasis positifisme kemudian bergeser positifisme kan basis nilai atau basis asas utamanya itu kepastian hukum rule analogics bergeser ke teori-teori hukum sociological jurisprudence yang berbasis keadilan kemudian bahkan sekarang bergeser lagi ke teori-teori hukum yang termasuk kelompok kritikal legal studies yang kedua perkembangan yang kedua saya lihat perkembangan paradigma hukum sebagai ikon peradaban terjadinya perkembangan atau pergeseran filsafat hukum pidana atau filsafat pemidanaan dari keadilan retributive yang represif ke arah keadilan yang restoratif rehabilitatif oleh karena itu kita jangan heran satu demi satu undang-undang sudah menganut filsafat keadilan restoratif itu penegatan hukum juga begitu polisi sudah tidak asing lagi dengan penerapan keadilan restoratif walaupun payung hukumnya bentuk peraturan kepolisiannya masih surat edaran kapori misalnya masih berupa perkap misalnya 6 2019 pada pasal 12 yang tidak dimuat dalam berita negara tapi dalam praktek sehari-hari di kepolisian ini bukan sesuatu yang asing lagi penyelesaian perkara pidana dengan penerapan persiapan keadilan restoratif ADR dan seterusnya kalau jaksa kita akui dia selangkah lebih maju karena dia baru-baru ini mempunyai peraturan kejaksaan tentang penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penutupan dan itu diumumumkan dalam berita negara jadi dia regering kekuatan payah hukumnya lebih kuat memang yang ketiga terjadi perkembangan konsepsi tentang hukum di Indonesia yang semula hanya berbasis sistem norma kemudian bergeser konsepsi tatanan perilaku dan sekarang mulai menguat lagi penguatan nilai-nilai Pancasila jadi kalau konteks sekinian mengajukan teori yang saya katakan tadi untuk mengatakan apakah hukum dan penegakan hukum itu sebagai ikon peradaban bangsa Indonesia batu ujinya adalah nilai-nilai Pancasila apakah aturan hukum yang ada dalam undang-undang atau kegiatan kehidupan berhukum kita sehari-hari kegiatan penerapan hukum yang dilakukan oleh penegakan hukum itu sudah berbasis nilai-nilai Pancasila dan yang terakhir terjadinya perkembangan paradigma hukum sebagai ikon peradaban dan dalam skala global sesungguhnya tidak hanya Indonesia tapi skala global terjadinya pergeseran dominasi dari civil law system ke arah common law system dan itu implikasinya bukan main termasuk dalam penegakan hukum pidana dan saya itu saja prop terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih Pak Koto ini luar biasa ini beliau menunjukkan hukum sebagai ikon peradaban ini ditunjukkan sebagai model yang holistik atau sistemik bahkan untuk memahami beyond atau makna dibalik nilai-nilai atau memahami nilai-nilai dibalik aturan-aturan atau esensi-esensinya baik secara positif secara konsistensi koherensi dan keadilan dan memang ada tiga apa namanya teori hukum besar tadi yang ditunjukkan hukum sebagai pembangunan hukum sebagai progresif dan hukum sebagai integrat integritas integratis nah apa yang disampaikan oleh Pak Koto tadi ini ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa tapi nanti setelah para pemapar menyampaikan ya karena hukum ini tadi memang dikatakan ada juga untuk keadilan maka ada diskresi ada apa namanya alternative dispute resolution ada restorative justice nah ini setelah Pak Koto maka Pak Andri Pak Andri Wibowo nanti akan memaparkan Pak Andri walaupun ini beliau kombes beliau ini mantan Kapores Jakarta Timur tapi pada konteks hukum sebagai ikon peradaban dan penegakannya beliau tidak akan bercerita secara pragmatis tidak hanya secara gejala fakta tapi beliau akan menunjukkan secara konseptual dan teoretikal ini yang sangat penting bagi para mahasiswa bagi kita semua untuk bisa memahami apa namanya perkembangan atau permasalahan-permasalahan yang bisa dilakukan untuk pada proses-proses pengkajian penelitian dan juga mungkin apa yang menjadi teori dan konsep beliau ini bisa ditunjukkan Pak Andri Wibowo silakan Halo Pak Andri monitor enggak? Monitor Jenderal siap Profesor Ya silakan silakan Pak Andri untuk mempresentasikan konseptual pemikirannya dan hal-hal secara teoretikal yang Pak Andri sudah sampaikan silakan Selamat sore Profesor Jenderal Kris Nanda Selamat sore Pak Koto dan rekan-rekan dosen PT IK yang saya banggakan kemudian pesta webinar yang saya lihat dari berbagai satuan kerja adik-adik kita PT IK juga banyak dalam konstruksi ini dengan judul yang ada satu minggu ini kami berpikir Jenderal kira-kira kira-kira apa yang bisa kami sampaikan secara singkat dalam waktu yang pendek ini untuk bisa kita sharing tentang tentunya knowledge yang saya miliki dengan literatur-literatur yang memang sepanjang menjadi polisi belajar dari buku dari sekolah dan dari pengalaman orang lain satu lapangan kemudian coba kita sampaikan dalam forum ini tentunya hukum simbol peradaban dan penegakan hukum saya juga berbicara tadi Pak Koto sudah menyampaikan beberapa pendekatan teori besar masjab hukum dari mulai Pak Murtar Kusumatmaja Pak Sajipto kemudian juga yang terakhir integratif daripada Pak Profesor dari empatnya tetapi tentunya kalau kita berbicara berbagai banyak literatur dari sejarah penemuan teori dan konsep hukum sangat banyak sekali mulai dari Aristoteles yang berbicara tentang keteraturan kemudian juga Plato Kan yang juga berbicara tentang hukum dan kesusilaan termasuk juga Murtar Kusumatmaja yang berbicara tadi pembangunan sampai juga mayor khususnya juga kemudian kalau para penyidik itu selalu berbicara tentang teori utreh yang berbicara hukum berkaitan dengan pemindanaan larangan dan juga perintah jadi memang tidak ada satu kesatuan yang bulat untuk mendefinisikan hukum ini tetapi dari beberapa hal tersebut tentunya saya mencoba melakukan sebuah simptom-simptom atau titik-titik poin yang bisa kita pahami sebagai hukum tentunya hukum itu adalah aturan tertulis dan juga tidak tertulis karena memang perkembangan manusia ini berlangsung secara evolutif dan terus berkembang sampai saat ini dimana kita mengenal dengan apa yang disebut dengan cyber era kemudian hukum ini pada prinsipnya adalah suatu konsensus bersama sebagai sebuah ikatan baik itu yang bersifat privat maupun publik hukum itu mengikat mengikat para pihak tentunya kalau itu berkaitan dengan hubungan relasi para personal maka dia terikat pada satu ikatan privat perjanjian dan sebagainya kalau publik tentunya mereka yang terdampak pada hukum itu juga menjadi bagian daripada personal subjek objek daripada ikatan hukum itu sendiri kemudian juga hukum itu memiliki daya paksa serta konsekuensi untung dan rugi ini tentunya bisa diinterpretasikan dalam hal berbagai hal kalau memang melanggar hukum tentunya dalam konteks pelanggaran lalu lintas ditilang dan sebagainya kalau dia bisa juga kemudian kecelakaan kalau tidak pakai helm sederhananya bisa mengumum akibat fatalitas melanggar fatalitas tetapi mereka yang mengatih hukum konsekuensinya keselamatan dan keamanan berkendaraan tentunya lebih juga terwujud tentunya juga kalau kita lihat kalau kita lihat sejarah dalam terhadap Adam dan Hawa karena kemudian itu melanggar satu konsensus perikatan pada si imajiner kita tentang hubungan Tuhan malaikat kemudian sebagai pembatasan dari kehendak bebas free will ini sebagaimana juga bisa alatkan oleh Kant jadi manusia inti sejarah ingin bebas segala boleh kalau ini bebas maka yang terjadi adalah anarki chaos dalam konstruksi manusia yang berhubungan dengan lingkungan kehidupannya kalau rekan-rekan dan semuanya melihat konstitusi Amerika yang lahir dari konflik sivil konflik komunal imigran dengan kemudian masyarakat logal imigran dengan imigran maka konstitusi Amerika sebagai sebuah negara bangsa yang lahir dari evolusi seperti itu sangat tegas menyatakan bahwa hukum itu police power adalah bagian daripada pembatasan dari kehendak bebas free will manusia yang berhubungan dengan lingkungan kehidupannya tentunya tujuan hukum itu banyak sekali pertama ketika dia berbicara tentang hubungan antar satu dengan lainnya maka akan berbicara tentang keadilan tidak bisa satu atau dua orang menghegemoni kehidupan maka munculah keadilan meskipun pada tatan praktek nanti ada problem juga tetapi secara idealistik hukum itu bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan kemudian juga bang krisnanda profesor kita sering menyebutkan mewujudkan keteraturan apalah keteraturan berkendaraan bermotor keteraturan pemukiman keteraturan kerja dan sebagainya sampai dengan kreaturan sosial lebih besar bahkan antarbangsa ketiga dengan keteraturan tentunya akan terwujud ketertiban ketertiban tertib artinya manusia menempatkan sesuatu hal sesuai dengan tempatnya sesuai dengan kemanfaatannya sesuai dengan waktunya ketertiban keamanan tentunya iya karena misalnya contoh bagaimana regulasi tentang peredaran minuman keras narkotik misalnya senjata tajam senjata api dan sebagainya ini juga menyakut tujuan-tujuan keamanan bisa terlihat kita ke Amerika bagaimana ketika peredaran senjata api itu menjadi sesuatu hal yang legal ini juga hukum tetapi tujuan keamanan ini tidak tercapai manusia bisa melakukan kekerasan-kekerasan yang kita lihat dan dipertontonkan secara terbuka saat ini kelima tentunya kedamaian manusia juga menginginkan kedamaian tidak terjadi peperangan tidak terjadi konflik dan sebagainya nah yang ke enam tentunya ketika keadilan keteraturan ketertiban keaman kedamaian itu terwujud maka produktivitas negara produktivitas masyarakat produktivitas komunal produktivitas itu akan terjadi dan tujuannya terakhir adalah tentunya kemakmuran dan kesejahteraan maka dari itu bisa saya sampaikan bahwa fungsi daripada hukum tentunya tidak tidak saja yang bersifat analitik kelogik interpretasi rasional tetapi fungsi hukum juga berbicara tentang moral dan etika maka kita berbicara disini tentunya kalau dalam polisi integritas karakter masyarakat juga punya integritas dan karakter kadang-kadang orang mampu menginterpretasi hukum dengan cara pandangnya tetapi kemudian ketika kehilangan moral dan etika maka rasionalitas hukum itu tidak lagi mampu memberikan suatu manfaat atau tujuan yang diinginkan secara ideal banyak sekali banyak sekali orang yang menginterpretasi secara rasional hukum kemudian justru memanipulasi hukum untuk kepentingan kepentingan kelompoknya individunya kedua tentunya hukum menjadi pedoman perilaku sederhananya mahasiswa PT IK menggunakan pakaian apa bangun pagi jam berapa belajar jam berapa apel malam jam berapa itu semua ada regulasi hukum yang menjadi pedoman perilaku kemudian mengatur interaksi sosial antar satu orang dengan orang lainnya antar individu dengan pemerintah dengan negara antarbangsa dan sebagainya kemudian tadi Pak Prisnanda Pak Kutus sudah menyampaikan teori hukumnya Pak Profesor Mokhtar Kusum sangat kental dengan hukum sebagai sarana penggerak pembangunan semua diatur gedung mana boleh dibangun gedung apa harus ada analisa dampak lingkungannya dan undang-undang lalu lintas supaya tidak terjadi kemacetan bisa diukur problem-problem keamanan tertibanya dan selamatan yang lainnya sebagai penggerak pembangunan meskipun pembangunan itu positif tetapi kalau tidak diatur hal hukum juga menjadi sesuatu hal yang kontraproduktif terhadap masyarakat dalam jangka panjang kemudian hukum menjadi alat dan fungsi kritik sosial ini juga penting sebagai kritik kemudian mendatang kemahmuran dan tentunya bagi polisi yang paling penting adalah menjamin keamanan keselamatan dan kedamaian hukum sebagai simbol tentunya kita belajar dari sistem alam semesta kemudian juga sistem organisme hidup saran saya belajarlah dan bacalah buku yang berkaitan dengan homo sapien dan homo deus Yofal Noah Hariri seorang Yahudi yang sangat intelektualis yang tulisannya sangat baik sekali disitu akan berbicara tentang evolusi peradaban binatang saja bisa mengerti bisa saling berinteraksi meskipun dia tidak punya rasional tetapi ada hukum yang berlaku dalam komunitas komunitas binatang tumbuhan matahari bulan itu semua menjadikan simbol-simbol kita bagaimana kemudian sistem alam semesta sudah meletakkan hukum sebagai payung daripada sistem itu sendiri kemudian juga kita lihat hukum itu bisa menjadi simbol kehidupan ketika kita rasakan manfaatnya kemajuan peradaban kemudian kohesivitas sosial yang kuat kemudian juga kita bisa lihat kemakmuran kemudian adanya kesinambungan pembangunan kemudian lestarinya sumber daya kehidupan kalau kemudian sebagai negara merdeka semakin lama negara ini tidak menuju kemajuannya semakin primitif masyarakatnya semakin primitif aparatnya sebagaimana ditunjukan oleh oleh kasus ciracas kemarin ini sebagai kritik sosial apakah hukum menjadi simbol dari kehidupan sebagian besar masyarakat kita apalagi aparat kemudian kalau hari ini terjadi misalnya global warming kemudian hutan mulai gundul kesinambungan pembangunan mengalami terganggu artinya ini juga ada yang salah dari hukum yang memang kita buat hukum yang harus kita laksanakan ini semua banyak bisa kita lihat berarti kalau negara kita pada kondek indek yang saya sampaikan tadi sangat rendah berarti ada persoalan daripada hukum dan juga penegakannya kemudian banyak teori menyatakan bahwa penegakan hukum itu sangat ditentukan oleh undang-undang tapi ingat bahwa undang-undang juga pun sebenarnya hanya banyak yang terjadi manipulasi kepentingan undang-undang pemodal asing misalnya 1967 bagaimana asing mulai masuk dalam konstruksi pengelola sumber daya kita neo-imperialisme lahir daripada undang-undang itu ini juga harus kita lihat undang-undang tidak sepenuhnya positifistis ada kepentingan kepentingan lain undang-undang lalu intas yang kemudian selalu didebatkan dengan berbagai dalil ada kepentingan lain konflik of power antar institusi undang-undang karnas jualan dibuat dengan dalil-dalil yang positif disitu juga ada sarana instrumen untuk kemudian menjadi konflik of power kemudian sarana prasarana hari ini e-policing misalnya itu juga menjadi bagian dari kemudian penegakan hukum yang baik potret tilangnya kantor juga mengurangi hal-hal yang bersebut korruptif di jalan raya ini juga akan menjadi penentu dari penegakan hukum kemudian aparat ya aparat ini harus obedience terhadap undang-undang menjadi simbol kepatuan hukum tidak menjadi justru disobedient terhadap hukum banyak kita harus melakukan intropeksi ke dalam apakah aparat kita KORI TNI pemerintah cukup obedience terhadap undang-undang-undang kemudian independensi dan netralitas apakah kita independen dan netralitas atau kita mendapatkan hukum karena kepentingan pesan sponsor sehingga kemudian kita tidak bisa melakukan hukum itu secara baik kemudian non-diskriminasi apakah hukum itu hanya baik untuk orang-orang mereka yang memiliki capital power memiliki capital economy dan sebagainya ini juga menjadi bagian kemudian integritas integritas tentang karakter yang betul-betul menempat hukum sebagai panglima bukan sebagai kuasi panglima hanya retorika sebagaimana Cicero tetapi benar-benar operatif dalam diri kita skill hukum itu juga skill bagaimana menangkap orang 10 5 orang ketika hukum harus ditegakkan pada kerusuhan pada konflik antar kelompok misalnya ketika maling bersenjata bagaimana melumpukannya skill kemudian knowledge bagaimana pengetahuan kita dan sebagainya ini juga akan mempengaruhi kemudian experience pengalaman tidak bisa aparat pendekat hukum lahir dari semata-mata kecerdasan intelektualnya lahir dari sekolah kemudian menjadi baik tapi pengalaman itu pula akan mengelahirkan sebuah pendekat hukum yang maturity yang kemudian tumbuh menjadi sosok yang dewasa dengan berbagai konflik kompleksitas pengalamannya ini juga penting maka di polisi dan pemerintah harusnya meritokrasi sistem itu harus bertumbuh tidak bisa kita potong kompas dan sebagainya ini juga harus disadari kemudian masyarakat population bisa berbeda-beda New Zealand Denmark Norway dengan populisan rendah hukum lebih relatif mudah ditegakkan tetapi pada masyarakat yang populisinya besar India Indonesia kita lihat perbedaannya tentunya tidak mudah tidak semudah mendekat hukum dengan negara yang populasinya rendah Singapura lebih mudah sehingga saya saling sampaikan kita tidak bisa kemudian apple to apple dalam melihat hukum dan penerapannya seperti tetesan air hujan antara air hujan yang jatuh di hutan tropis dengan air hujan di padang pasir tentunya memiliki implikasi-implikasi yang berbeda kemudian education literacy bagaimana masyarakat kita terus tunggu belajar bukan hanya sekadar menerima berita-berita informasi dari internet yang kadang-kadang bersifat hoax tapi membaca buku dan sebagainya apakah aparat kita juga memiliki literasi yang tinggi ini juga akan berdampak pada penegahan hukum kemudian kultur ada kultur otentik dan sintetik bagaimana kultur kita bagaimana lingkungan kita senioritas kita lingkungan yang lain memberikan contoh tentang bagaimana penegahan hukum yang baik dulu waktu taruna kita diajari besok ada 3A Aliong Amsiong Akiong temannya polisi tapi saya kira itu sesuatu yang salah yang harus kita rubah kemudian dinamika sosial kepenerian interest bagaimana Om Din Buslo tadi Pak Koto menyampaikan menggerogoti penyidikan Polri yang kemudian dan selain sebagainya ini kepentingan interest kepentingan siapa tentunya kepentingan yang memiliki kepentingan atas sumber daya yang ada di Indonesia kemudian benturan kebudayaan kita lihat Kilafah dan Pancasila diadu-adu bahwa undang-undang buatan manusia ada undang-undang togut kita harus tunduk pada undang-undang syariah yang berbicara yang lahir dari Tuhan ini juga mengalami benturan budaya antara hukum tadi sipil law kemudian intercontinental law itu yang juga terjadi pada konstruksi benturan budaya dulu sistem hukum kita hanya mengenal jaksa polisi hakim hari ini penyidik terdeferisiensi pada banyak PPNS kemudian hakim juga sudah banyak ada hakim tipikor hakim dan sebagainya ini juga budaya-budaya baru yang terus berbenturan dengan budaya-budaya lama kemudian dalam era demokrasi sangat ditulukan juga political maturity apakah political kita melahirkan sebuah pendekaan hukum yang baik atau justru politik memberikan kontribusi pada sisi jelek daripada pendekaan hukum oligarki oligopoli dan sebagainya apakah hukum tunduk pada kekuasaan politik yang hari ini memang kita lihat sangat hegemonik apakah seorang Kapolres akan kemudian berani melakukan argumen terhadap misalnya ketua partai politik misalnya ini juga persoalan bagaimana melatakan sesuatu yang benar kemudian disampai saya berenang dan solutif saya kira ini persoalan yang komplek tidak semudah yang kita pikirkan secara ideal berdasarkan teori-teori ideal hukum yang kita kenal saya kira itu jadi hukum simbol dan pendekaan hukumnya adalah persoalan yang tidak sederhana dan contoh penyerangan posek ciracas menunjukkan bahwa primodialisme pada era milenial pada era informasi pada era teknologi informasi masih menjadi bagian daripada kehidupan besar bangsa kita saya kira itu Profesor dan Jenderal terima kasih ya terima kasih Pak Andre ini tadi paparannya ya Pak Andre sudah menyampaikan beberapa pemikiran tentang hukum yang berkaitan dari Aristoteles Plato Pak Mokhtar Kosomato Sampai Mayor dan juga berkaitan memang tidak ada yang membuat suatu apa namanya konsep yang utuh dan bulat jadi mungkin para mahasiswa mulai belajar tidak menghafal tetapi berpikir mengkonstruksikan menjabarkan mulai membuka atau mencari sesuatu yang baru artinya tidak hanya mengikor tidak hanya mengecer teorinya orang tapi juga bisa menemukan ini loh pemikiran saya ini Pak Andre sudah menyampaikan bahwa hukum juga untuk keadilan untuk ketaatan adanya keteraturan ketertiban dan juga bahkan untuk kedamaian dan kesejahteraan artinya kita juga bisa membangun apa namanya peradaban ini dari hukum nah ini juga ada sebagai kritik sosial ini Pak Andre juga menyampaikan hukum ini juga kritik sosial bagaimana tadi melihat Pak Koto melihat paradigmanya cara-caranya dan lain sebagainya untuk narasumber kita yang ketiga nih Pak Wahyu Rudanto nih beliau sebagai dosen sebagai juga komisioner komponas ini kita akan mendengarkan presentasi dan pandangan-pandangan beliau kaitan dengan polisi pemolisian penegakan hukum hukum sebagai ekon peradaban dan lain sebagainya silakan Pak Wahyu Pak Wahyu sudah monitor terima kasih Profesor Esnanda jadi saya akan menyampaikan apa-apa ranya saya akan coba share screen dulu baik karena ini temanya tentang ikon dan peradaban saya karena kebetulan bukan sarjana hukum beda dengan Prof Koto yang sarjana hukum dan Prof Andri Wibowo jenderal selamat TTR hari pagi saya lihat Komis Andri sudah dapat jabatan di yang digantikan naik jadi Brigjen sebentar lagi juga Mas Andri naik jadi Brigjen sebentar lagi baik saya akan menyampaikan mengenai polisi dan beradaban karena tema di dalam webinar sore ini selain hukum menyangkut ekor beradaban saya inginnya dari sisi sini terkait dengan bagaimana kaitannya hukum sosial saya ingin mengawali mengawali paparan saya tidak banyak tetapi hanya pemancang pikiran dan diskusi nanti ketika kita bicara selat beradaban belum bicara hukum ini maka sebetulnya ada dua sistem yang berinteraksi di dalam kehidupan publik yang pertama sistem budaya yang pertama sistem sosial sistem sosial itu bekerja berdasarkan kongkrisasi sistem budaya yang di dalam masyarakat dia secara dinamik bergerak gerakan sistem sosial ini akan terabstraksi menjadi sistem budaya jadi sebetulnya budaya dan sistem sosial ini merupakan suatu sirkel suatu lingkaran yang gak pernah putus ketika sistem sosial bicara mengenai budaya-budaya yang tertep yang agamis maka abstraksinya akan menjadi sistem budaya yang tertep dan agamis ketika sistem budaya itu teragamis maka terkondensiasi menjadi sistem sosial yang seperti itu tetapi ketika ada intervensi maupun ada influensi dari bidang dari bagian lain akan berubah maka kita lihat budaya di Papua di Bali di Jawa di Sumatera berbeda-beda dan itu mengenai sistem sosial ketika sistem sosial ini berubah maka sistem budaya akan berubah karena abstraksinya berubah dan nanti konfigurasi berubah ini konsep awal yang ingin saya kemukakan sehingga kalau kita lihat sistem nilai dan sistem budaya itu nanti akan bergerak menjadi kristalisasi sistem nilai mulai awalnya cara dan metode akhirnya berlanjut kepada suatu kebiasaan dan kelasiman tadinya orang tidak terbiasa untuk memakai baju kelihatan pusarnya di Jakarta kalau kita mau lihat sebelum pandemi ini di mall-mall banyak lalu jadi kebiasaan ketika itu jadi kebiasaan maka menjadi suatu tata kebiasaan menjadi hal yang wajar ketika jadi hal wajar maka dia menjadi adat ketika itu menjadi adat maka nanti akan terus konstruksi jadi hukum tertulis ini ilmunya Prof. Koto dan nanti kelembagaan kemudian jadi ideologi jadi doktrin contoh yang sekarang berkembang kalau kita budaya orang luar saya sengaja tunjuk orang luar dulu sebelum kita lihat di sini kalau sekarang lagi populer film-film Korea karena ada Netflix ada sinetron Korea disana kebiasaan minum itu biasa orang minum minuman keras mulai dari orang remaja duasa pista-pista selalu minum karena itu kebiasaan akhirnya jadi adat jadi disana minum minuman keras itu lalu menjadi suatu kebiasaan akhirnya menjadi hukum bahwa disana minum minuman keras itu bukan pelanggaran hukum dan melembaga lalu jadilah ideologi orang Korea itu kalau mau apa-apa juga minum dan itu akan jadi paham ini begitu sama dengan terorisme bagaimana mengawali ini logika ini saya pakai untuk menjelaskan yang tadi ada sistem nilai ada sistem budaya dari sana saya ingin masuk kepada tema webinar sore ini jadi kalau kita lihat masyarakat kita yang sekarang demokratis sebetulnya ada dua gesekan yang kuat yaitu secara struktural dan secara proses secara struktural disebut sebagai social structure secara proses disebut social process sementara dua ini nanti akan beradu menjadi suatu peranata struktur sosial itu terdiri dari kedudukan status atau peran peran sebagai mahasiswa PTK akan membuat kedudukan sendiri ketika para teman-teman itu SMA statusnya pelajar begitu masuk akpol kemudian lulus jadi perwira statusnya beda sudah ada grade 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 berbeda ada perwira ada bintara nanti naik lagi kayak Pak Andre jadi pamen naik lagi seperti Prof. Kris Nanda jadi papi ada ini struktur sosial sementara di pihak lain ada proses sosial dimana proses ini ada dua hal satu asosiatif yaitu yang saling memberikan support dukungan satu disosiatif yang bisa merugikan dan destruktif maka ada tindakan-tindakan yang bagus tindakan-tindakan yang buruk ada tindakan-tindakan yang bisa dipuji ada tindakan yang memalukan nanti kita akan kesempatan kesana itu semua beradu menjadi suatu peranata itulah kemudian muncul aturan hukum dan ketertiban yang tadi oleh Pak Mas Andri sudah dijelas maka ada hukum ada norma nilai-nilai itulah kemudian di dalam kehidupan sehari-hari dia akan menjadi dua kekuatan yang tadi oleh Prof. Koto sudah dijelaskan itulah kemudian implikasi hukum maka hukum itu sebetulnya akan mengatur perilaku orang orang gak boleh nyuri kalau lintas ini yang di bawah Prof. Kris Nanda ini orang tidak boleh melawan arus ada dua proses asosiatif dan disosiatif masing-masing punya kekuatan dan kelemahan itu nanti akan bersatu menjadi suatu peradaban baru ini konstruksinya seperti ini maka saya ingin membuat bahasan dari konstruksi tadi dengan melihat fakta di lapangan yang tadi banyak disinggung oleh Pak Andir maupun Prof. Koto ada dinamika masyarakat dinamika masyarakat karena kita bicara soal polisi ini kita berlalu kepolisian yang pernah kita susahkan ilmu untuk polisi atau ilmu tentang polisi dan di Indonesia itu sebetulnya merupakan gabungan atau konteks bahasanya provinsi anda itu kita harus bahasanya secara holistik maka di dalam dinamika masyarakat itu muncul ketidaktetipan dan kejahatan itu implikasi dari dinamika sosial dan itulah tugas polisi tugas polisi itu adalah bagaimana orang itu tidak jahat bagaimana orang itu bisa tertip nah maka muncullah kemudian tugas pokok polisi harkam timas penegakan hukum lalu dalam proteknya ada melindungi mengayomi melayani nah disanalah sebetulnya kita lihat interaksi masyarakat dan polisi yang tadi oleh Pak Khusnanda mungkin disinggung teori yang sering dikemukan oleh Prof. Satu Terarjo polisi itu bekerja berdasarkan O2H otot, otak dan hati nurani masyarakat pun sebetulnya juga ketika bertindak harus berdasarkan itu masyarakat itu juga harus punya otak tapi juga punya hati nurani sehingga ketika bertindak tidak melakukan kejahatan tidak melakukan intetaktiban nah di dalam prakteknya itu maka muncul tuntutan masyarakat yang diatur oleh hukum maka sebut ekon hukum agar dia taat atau adil nah sekali lagi adil keadilan itu tujuan hukum kalau taat tujuan sosial maka pendekatannya berbeda kalau tujuan sosial memakainya instrumen sosial kita sering mengenal namanya dulmatik ketika pendekatannya hukum kita pakai instrumen hukum namanya regmatik tadi Mas Andri sudah bicara ada aturan untuk cara berpakaian untuk naik motor untuk apa itu aturan hukum tapi ketika tujuan sosial pendekatannya tidak bisa dengan aturan hukum harus pakai tujuan sosial disinilah akan terbangun suatu beradaban menarik antara ketaatan masyarakat sebagai public order dan rasa keadaan sebagai justice ini akan menjadi suatu bangunan yang akan nanti dalam seri terbentuk sebagai suatu berlaku itulah beradaban saya ingin melihat konteks saat ini ketika kita bicara masa lalu beradaban itu terbentuk dari negara yang membuat peraturan kekuatan ekonomi yang membuat perilaku orang berdasarkan pasar dan budaya maka ada yang namanya socio-political yang dimana peran masyarakat sangat besar ada namanya socio-ekonomic dimana material itu lebih kuat ada lagi socio-kultural dimana budaya yang tadi di depan saya jelaskan bagaimana konteks antara perilaku budaya dan sosial itu semua yang namanya wilayah sipil atau sipil sipil itu dalam perkembangannya di era digital ini sosial atau masyarakat ini kemudian berkembanglah komunikasinya melalui sosial media dimana orang dengan orang sangat bertindak sosial media ini dipengaruhi juga oleh unsur ekonomi tapi juga oleh unsur negara melalui peraturan disana kemudian memiculkan yang namanya kognisi cara bertindak komunikasi cara berhubungan dan co-presence cara berkolaborasi dalam kehidupan sosial itu yang disebut bagi action level secara sipil sipil tadi membentuk struktural level maka ada orang kaya orang miskin ada pangkat tinggi pangkat rendah ada level elite level bawah itu gak bisa kita hindari dan itu terbentuk dalam kehidupan struktur dimana kehidupan sosial maka yang terjadi kemudian melalui sosial media ini maka kombinasi atau elaborasi antara negara ekonomi dan kultur ini lalu menjadi suatu peradaban baru contoh yang paling menonjol saya ingin tunjukkan kasus ini studi kasus tragedi ciracas bagaimana ketika arus bawah ini kemudian ngamuk dan ngamuknya tidak terarah itu peradaban baru diskusi di media daring di televisi di media sosial orang banyak berdebat banyak menganalisa macam-macam tapi fakta yang muncul ternyata ada alasan ekonomi alasan jiwa kursa ternyata orang-orang yang datang membakar polsek ciracas itu bukan dari pasukan tempur tapi dari unsur-unsur pelayanan ada yang driver ada yang penjaga artinya dia bukan sehari-hari sepertinya dia omong kosong karena dia akan latihan kemudian latihan dijung gak darinya mereka sehari-hari kok tapi karena mereka pendidikannya hanya tiga bulan kemudian mereka menjadi punya elit tertentu yang disebut struktur sosial tadi ada beda perlakuannya mungkin tadi Prof. Koto bisa jelaskan saya lihat di chatting banyak pertanyaan tentang pidana militer mereka ini beliau-beliau ini itu sekarang menjadi kelompok elit yang mempunyai hak istimewa di Indonesia mereka merampok gak bisa diadiri polisi yang misalnya peradilan militer ini aneh tapi kan fakta elit menyebab satu kita lihat ini fotonya Wakaf Poli dengan Pak Kasat dia bisa melakukan tindakan bisa melakukan pendekatan bisa melakukan elaborasi Pak Andika bisa mencati itu semua tapi buktinya data yang ada sedipensi berkali-kali tetap juga gak jera lalu ada lagi cara baru ini seperti misalkan ada silaturami bersama masyarakat simbol-simbol ini hanya untuk meredam sebetulnya gunung es yang terjadi apa gunanya ada struktur di Indonesia dimana ada kelompok yang punya privilege istimewa dan yang tidak ada kelompok itu sendiri ada ada pembagian lagi di privilege itu ada yang kalangan elit yaitu perwira ada lagi pinteras dan cantamah sementara di kelompok masyarakat umum di masyarakat cipil ini ada kelompok yang terlindas maka ada berita dia sampai mau punya dibakar ada yang wartawan sampai ke akhirnya kena batu ini semua merupakan Pak Wahyu jaringan suara enggak muncul ini Pak Wahyu mungkin ada gangguan jaringan saya kira kita tunggu Pak Wahyu Pak Wahyu monitor nah ini mungkin gangguan jaringan ya nanti kita sambung ke diskusi saja tidak apa-apa tadi Pak Wahyu sudah menyampaikan ini juga model apa yang Pak Wahyu sampaikan ini berupa suatu konsep bahwa di dalam peradaban ini ada sistem budaya ada sistem sosial dan juga berkaitan dengan abstraksi dan juga konstelasi ini juga dimulai dari apa yang berkaitan dengan apa namanya yang dipakai atau cara kemudian menjadi kebiasaan atau kelasiman kemudian menjadi kebiasaan tata kebiasaan menjadi adat kebiasaan kemudian juga menjadi hukum kemudian menjadi kelembagaan menjadi apa namanya berkaitan dengan ideologi dan doktrin nah ini Pak Wahyu tadi juga mengatakan bahwa pada prosesnya ini ternyata ada setara struktur sosial dan juga ada proses sosial nah ini juga kaitan dengan peranata sosial dan dinamika masyarakat ada dulmatekheis dan rehmatekheis ini kaitan dengan aturan sosial dan aturan hukum tadi juga dibahas sekilas bahwa yang berkaitan dengan era media era media ini ada era post-truth saya kira perlu ada pemikiran-pemikiran bagaimana untuk memahami dan juga melihat yang berkaitan dengan pengaturan atau penanganan media baik para pemapar kita para narasumber sudah menyampaikan apa yang dipresentasikan walaupun mohon maaf Pak Wahyu ini karena juga waktu dan apa yang sampaikan Pak Wahyu tadi juga cukup komprehensif tapi ini mungkin inilah kendalanya ketika kita Pak Wahyu ini kalau sudah masuk silakan untuk bisa nyambung lagi Pak Wahyu sudah bisa masuk lagi ya maaf Prof ini silakan ini karena saya di kantor dekat PT IKAR rebutan sinyal rupanya ya ya Pak Wahyu singkat aja mungkin untuk closing jadi saya ingin memberikan gambaran bahwa kejadian di Ciraacas itu merupakan bukti konteks budaya dan konteks apa proses sosial ini sudah saling berinteraksi sehingga ini nggak bisa kita putus maka budaya baru ini baru bisa putus kalau kita juga menurunkan konteks sosial yang harus sudah serasi melalui apa melalui penegakan hukum melalui proses regulasi melalui bagaimana kita membuat durmatik dan regmatik tadi dua ini harus kita sinkronkan sehingga tujuan sosial dan tujuan hukum itu menjadi suatu berhadapan baru jadi kira-kira demikian dari saya Prof Krishnanda mungkin bisa memancing diskusi ini terima kasih ya terima kasih Pak Wahyu ini semua pembicara kita luar biasa ya nah kita memang nggak bisa tepuk tangan tapi setidaknya saya cukup berbahagia nih karena pemikiran-pemikirannya ini luar biasa dan mencerahkan kita semua sekarang memang ada pertanyaan secara tertulis coba tolong di chatnya ya nanti sebelum nanti kalau ada yang mau bertanya ini ada yang bertanya ini yang berkaitan siapa nih saya menang dari Bimo Seno Bimo Seno bertanya berkaitan dengan peradaban hukum kita ketahui di Indonesia memiliki banyak keragaman dan tidak bisa dibisahkan dengan kultur budaya maka hukum di Indonesia tidak bisa lepas dari kultur budaya bangsa Indonesia yang ingin saya tanyakan bagaimana peradaban budaya hukum di Indonesia yang kedua adalah negara kita apakah hukum membentuk kultur budaya atau budaya yang membentuk hukum di Indonesia dan bagaimana idealnya kemudian ini ada Korniadi Korniadi Eka ini apakah anggota TNI yang telah difonis memencetan dan peradilan militer karena melakukan pidana umum yang berat seperti pembunuhan bisa dikerangkan sanksi peradilan umum dengan kasus yang sama dan ini untuk Dwi Angga Prasetyo ini hukum sebagai tataran norma sehingga dapat mengatur masyarakat secara keseluruhan kenapa TNI memiliki hukumnya sendiri sedangkan hukum dibuat untuk kebersemahan bukan hanya mengatur satu pihak atau satu kelompok saja kemudian yang berkaitan dengan Abdul Bayu ini oh ini pindah tempatnya kemudian Wulan Afdalia ini tadi sampaikan bahwa tentang undang-undang militer atau tidak apapun yang undang-undang militer semuanya tetap berada pada kemudian militer dikaitkan dengan deterrence teori hukum itu akan efektif apabila hukumnya berat dan harus ditegakkan segera dan ada kepastian yang jelas seperti kasus pengerusakan prosjek ceracas yang sudah dua kali diserang ini contoh real dari hukum di Indonesia yang belum maksimal kita belum tegas menanggapi kasus seperti kasus prosjek ceracas sehingga keadilan yang sama terulang kembali dan hal ini menyebabkan kesewenangan di mata masyarakat karena tidak ada yang bisa menjamain hukum dalam undang-undang militer itu pasti diterapkan atau untuk memberikan efek jera dan bagaimana pendapat Bapak mengenai hal tersebut kemudian bagaimana cara yang tepat untuk menegur memberikan efek jera kepada oktum anggota militer yang tepat mengingat tidak ada pindah apapun yang mereka lakukan tetap berada undang-undang militer nah ini nanti pertanyaan tertulis ini menjadi bagian pertanyaan tapi ini akan dijawab oleh tiga narasumber tapi saya ingin memberikan kesempatan juga pada rekan-rekan yang ingin bertanya secara langsung ini saya berikan untuk tiga penanya silahkan mohon izin general izin bertanya dengan mahasiswa Astaman Rivaldi Saputra general ya mohon izin general kebetulan hari ini pas sekali waktunya kami baru belajar sedikit tentang paham neoklasik general disitu ada difference theory yang muncul di abad ke-18 pada intinya teori tersebut menunjukkan bagaimana hukum itu bisa berlaku dan melihat efektivitas dari hukum itu penerapan dari hukum itu daripada reaksi daripada penerima hukum itu sendiri artinya ketika hukum itu benar sudah diterapkan otomatis seharusnya pelanggaran atau tindak kejahatan itu berkurang kemudian ada pun disini dalam teori tersebut disebutkan juga ada sistem pemidanaannya bisa bekerja efektif apabila menimbulkan efek jerah yang dilihat juga dari severity celerity dan swiftnya jenderal artinya yang kami ingin tanyakan jenderal bagaimana undang-undang militer itu apakah sudah cukup memberikan efek jerah terhadap yang melanggar apakah sudah cukup seperti itu atau seharusnya sama seperti kita polisi kita tetap ada hukum secara internal namun tetap dipidana jadi beban hukum kita itu benar-benar menimbulkan kita itu kejerahan artinya untuk membuat suatu pelanggaran pidana itu benar-benar beban hukumnya besar artinya tidak 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 seimbang artinya tidak oh saya berpelanggaran ini kemudian diberikan hukum yang itu-itu saja artinya hukum itu harus lebih berat daripada tindakan yang dilakukan kalau dari analisa kami kemungkinannya kepastian dan beban hukum dari undang-undang militer itu sendiri belum dapat memberikan efek jerah terhadap pelaku yang melanggar undang-undang militer mohon bimbingan dari profesor jeneral serta narasumber lainnya mohon izin ya baik terima kasih saudara setaman ini pertanyaan berkaitan dengan masalah undang-undang militer penegakan penerapan dan hukumnya serta sanksi jerah yang seperti apa ini kaitannya dengan masalah hukum dan efek jerah serta penegakannya silakan ada yang mau bertanya mungkin puluhan atau siapa silakan langsung saja dibuka mute-nya langsung saudara sampaikan silakan ini hebatnya mahasiswa Republik Indonesia kalau ada yang bertanya jelas belas kan gitu ya karena kepandain itu bukan pandai menjawab sebetulnya tapi pandai bertanya karena bertanya ini menjadi satu bagian penting untuk kita semua oke kalau memang belum ada yang bertanya tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah saya sampaikan oh iya silakan ini Bu Vita silakan Bu Vita ya siap ya tadi sangat menarik sekali ketika kita bicara bagaimana ikon peradaban nah menurut para narasumber ini sebetulnya apakah ada begitu semacam hubungan atau korelasi antara misalnya budaya yang ada dalam organisasi gitu ya dengan simbol-simbol ikon peradaban yang kemudian dia akan memunculkan sebuah kinerja layanan ya baik Bu Vita terima kasih pertanyaannya satu lagi silakan kalau ada satu lagi Anda ingin bertanya nah ini kalau tidak ada ini pertanyaan ada enam ya tadi tertulisnya empat ini yang pertanyaan langsung ada dua silakan ini dimulai dari Pak Andri dulu ya Pak Andri Bowo silakan dijawab dulu singkat ya Pak ini Pak Andri saya kasih waktu menjawab maksimal lima menit atau ya tujuh menit lah kalau bonus-bonus dua menit ya ini masing-masing narasumber untuk menjawab tujuh menit tujuh menit silakan terima kasih Profesor jadi memang persoalan penegakan hukum tadi yang berkaitan dengan militer dalam pengalaman kita kalau menurut kami adalah bukan pada persoalan persoalan semata-mata privileges ini juga persoalan menjadi persoalan yang sangat krusial yang harus kita dorong supaya ada yang disebut dengan egalitarian dalam sistem hukum secara keseluruhan reformasi keamanan pasca 98 kemudiannya memisahkan TNI dan Polri saya pikir Polri telah melakukan upaya-upaya yang hampir holistik dari perubahan undang-undang kemudian sistem pengadilan dan sebagainya dari perubahan mindset kutuset dan kemudian yang berkaitan dengan struktural saya kira Polri sudah seperti itu pengalaman kami ketika melaksanakan sesepati ketika mereka menggagas apa yang disebut dengan undang-undang Kamnas kami mencoba dan kemudian mengkoreksi apa yang disebut dengan reformasi keamanan kami sampaikan secara tegas sebagai orator ketika itu bahwa konstruksi reformasi keamanan yang dimaksud oleh TNI saya pikir TNI tidak perlu kemudian mengurusi reformasi kepolisian saya kira kemudian juga polisi tidak perlu mengurusi reformasi militer misalnya tetapi yang saya dorong ketika itu adalah silakan tentara melakukan reformasi keamanan khususnya berkaitan dengan kedudukan tentara dalam sistem hukum pemidanaan itu saya sampaikan secara terbuka di depan Panglima TNI dan siswa-siswa TNI karena secara historis juga polisi dan tentara dilahirkan berbeda memang ada perjalanan di tengah ketika terjadi integrasi yang tanpa bersenjata tetapi pasca kemerdekaan kalau kita lihat timeline sejarah tentunya kita berbeda 21 Agustus Polri sudah dibentuk sudah dinyatakan sebagai kepolisian nasional dengan tujuan dan manfaat serta organisasi yang memang didesain Polri tentara tentu berbeda kemudian saya lihat Orde Baru telah merilikan sebuah romantisme yang hari ini masih melekat masih melekat bagaimana hegemonik terhadap power penguasaan sumber daya akses kekuasaan kedudukan yang menjadi struktur elit yang tadi disampaikan oleh Pak Kompolnas Pak Pak Wahyu memang itu yang terjadi itu yang terjadi mereka menatakan sebagai orang kelas 1 yang ini kemudian harus didorong supaya terjadi egalitarian maka saya sependapat Pak Koto agar civil society terus mendorong terjadinya reformasi di sektor militer agar egalitarian dengan reformasi Polri reformasi sistem hukum reformasi birokrasi yang lain kemudian tentang kemudian pemidanaan saya pikir hari ini juga kita melihat bahwa teori-teori yang mengatakan bahwa pemidana itu memiliki efek deterrent efek pencegahan tidak terjadi pengulangan mungkin di satu sisi bisa terjadi tetapi di sisi lain kita lihat contoh saja kapasitas LP juga semakin lama semakin penuh overcredit artinya pemidanaan terhadap satu orang satu kelompok tidak juga mengesalirkan kemudian dampak terhadap orang lain untuk tidak melakukan pemidanaan ini variabelnya sangat komplek sangat komplek sekali maka sebenarnya saya ingin menulis saya terinspirasi terhadap teori Einstein tentang realitifitas maka sebenarnya hukum itu tidak bisa kita habis-habis secara teoretik ideal tetapi hukum itu kemudian dibentuk secara ideal tetapi pada tata pelaksanaan sangat berlipat relatif tadi ada teman PT.IKA menyatakan bahwa Indonesia negara yang multikultural artinya hukum nasional diterapkan pada daerah-daerah itu memiliki implikasi yang berbeda-beda pada masyarakat yang literasinya baik mungkin saja ini hipotesa umumnya adalah hukum dapat diterima dengan baik tapi pada masyarakat yang literasinya rendah maka proses rasionalisme proses kritik terhadap sebuah situasi itu sangat lengah sehingga hukum tidak mungkin ditergakkan pada indeks yang kita harapkan saya kira itu saya kira pandangan saya menjawab tadi problem apakah kemudian efek deter dan sebagainya saya kira ini kultur order baru yang masih kemudian menjadi romantisme yang menjadi pemikiran elit menjadi doktrin yang terus-menerus bercerita tentang bagaimana kehebatan tentara ketika order baru yang seolah-olah hari ini diambil sepenuhnya oleh kepolisian saya kira itu yang perlu kita pahami sehingga merubah kultur ini tentunya tidak bisa hanya berbicara reformasi hukum tetapi juga harus reformasi keseluruhan egaliter polisi reformasi birokrasi reformasi tentara reformasi termasuk nanti kerangka dan besarnya ada reformasi politik yang hari ini oleh banyak orang dinyatakan telah mengarah kepada sistem politik yang oligarki saya kira itu terima kasih Pak Andri ini setelah Pak Andri menyampaikan memang perlu ada suatu mungkin tanggapan ini Pak Kuto secara konseptual teoretikal nanti gongnya ya ini Pak Wahyu dulu silakan Pak Wahyu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi sekaligus juga menyambung atau boleh dikatakan melengkapi atau mengkoneksikan dengan apa yang dicampaikan oleh Pak Andri Bawa tadi silakan Pak Ayu terima kasih Pak Afresnanda jadi dalam pandangan saya romantisme kekuasaan yang dibuat elit dengan menggunakan kekuatan-kekuatan yang direkayasa itu sampai sekarang tidak berhenti ketika zaman Pak Karno karena pengalaman ketika pemilu 55 itu PKI muncul lalu sampai ranking 4 beliau beranggap ini potensi negara lalu desain membuat nasakom akhirnya terjadi benturan-benturan kemudian menggunakan kekuasaannya dengan menjadikan aparatur negara ini mirip aparatur militer jadi waktu Pak Karno kan mirip-mirip beda dengan sebelum 55 ketika zaman Pak Hartor romantisme itu lalu dibangun berdasarkan kesalahan-kesalahannya Pak Karno dibangun dengan melakukan rekayasa kekuasaan melalui cara-cara yang sering saya sebutkan di kelas itu model ABC itu ABRI birokrasi dan apa kecendana maka Golkar waktu itu tidak mau disebut sebagai partai dia dianggap sebagai golongan bayangkan suatu negara besar mensuplimasi seperti itu lalu partai dipaksa dibikin tiga nah kekuasaan ini membuat suatu sistem buddha sosial yang akhirnya berimba sistem budaya dan muncullah kemudian premanisme maka yang namanya kekerasan-kekerasan itu jadi hal yang biasa yang tidak biasa dibiasa itulah yang saya sebut sebagai konkretisasi dari sistem sosial yang kemudian terabstraksi menjadi sistem budaya dan itu kemudian romantisme ini tidak mau dihilangkan maka peradilan militer sampai sekarang tidak pernah bisa kelar karena romantisme itu ingin dipertahankan artinya ada upaya agar sistem budaya ini akhirnya masyarakat mau mafum masyarakat mau menyadari dengan dibentuk oleh sosial yang ada dengan berbagai argumen argumen lalu dengan berbagai teror teror nanti akhirnya memang itu kelompok kelompok khusus jadi tidak usah ikut peradilan umum kalau itu sudah menjadi pembenaran jadi budaya baru dan itu berbahaya untuk melawan itu juga berat karena ini persaingan antara kelompok sipil yang modanya adalah militansi dengan kelompok militer yang modanya adalah militansi plus senjata dua hal ini bisa disinkronkan di negara-negara maju di Amerika enggak ada masalah di Kanada apalagi sudah sangat bagus di Selandia baru sudah sangat normatif di Australia tetapi di tempat kita enggak kuncinya di mana kuncinya di elite sepanjang elite ini masih menggunakan kepentingannya dengan membuat kekuasaan-kekuasaan membuat pilar-pilar kekuasaan untuk kepentingan kelompok dan golongannya enggak akan selesai sepanjang entah itu pimpinan Polri entah pimpinan TNI entah pimpinan Sipil menggunakan kekuasaannya dengan cara masing-masing kalau TNI dengan hirarki kalau Polri punya jalur yang sampai ke daerah kemudian yang ASN itu menggunakan jalur di demokrasi sepanjang itu menjadi bagian dari sistem sosial akan jadi berubah baru sehingga kita harus berani mengkritik bahwa ini sesuatu yang pada saatnya akan menjadi bom waktu dan sudah terbukti kasus ciracas adalah bom waktu dimana ketika arogansi itu dipertahankan sehingga jiwa kursa itu menjadi alat arogansi dan ini kuncinya ada di elit bayangkan di dalam ILC tadi malam sampai keluar statement mengenai sekarang ini tidak bicara NKRI bicara negara kepolisian Republik Indonesia ini kan provokatif bahaya ini bahaya kenapa ketika provokatif dilakukan oleh elit maka dilapis bawah akan mengikuti elit dan itulah salah satu bentuk dari sistem sosial yang bekerja ketika sistem sosial ini nanti terabstraksi dia akan menjadi budaya dan ketika jadi budaya ada orang melegalkan maka kalau zaman dulu membunuh itu hal yang biasa itu karena sistem sosialnya tidak terkontrol tetapi ketika ini usahanya hukum nanti hukum itu sebetulnya kan bagaimana mengatur berlaku orang agar punya adab bisa beradab ketika beradaban itu kemudian diberi pagar hukum maka akan menjadi suatu sistem sosial baru dan nanti akan menjadi sistem budaya baru itu pandangan saya Prof. Terima kasih Pak Wayo ini kita sudah mulai mengarah mengerucut kepada secara konseptual tadi memang dikatakan ada sesuatu hal yang memang perlu dipikirkan karena kalau kita ini boleh dikatakan kalangan bawah ini manut para sofisnya para sofisnya yang ngomong A, B, C bawah itu ngintil atau bisa ngikut saja nah ini sekarang Pak Koto silakan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan pertanyaan tadi dan juga ya mungkin boleh dikatakan secara konseptual menjadikan bagian kita untuk belajar hukum itu seperti apa supaya kita tidak hanya sekedar menghafalkan ayat pasal tapi benar-benar kita bisa memahami bahwa peran dan fungsi polisi salah satunya adalah menjaga kehidupan membangun peradaban dan memperjuangkan untuk terus meningkatnya kualitas hidup masyarakat atau sebagai pejuang-pejuang kemanusiaan untuk semakin manusiawinya manusiawi silakan Pak Koto terima kasih Prof membaca cek dari beberapa mahasiswa dan beberapa pertanyaan tadi saya lihat Pak Wai juga sudah menunjukkan kasus studi kasusnya seperti celebrity case-nya kasus celebrity-nya kasus yang mendapat perhatian publik secara meluas secara besar dan meluas ketika kita bicara konteks hukum dan penegakan hukum sebagai ikon peradaban hari ini adalah kasus ciracas kemarin yang ternyata bukan kasus yang pertama tapi juga kasus tapi sudah kasus yang kedua sesungguhnya kasus ciracas itu dan saya juga bisa memahami tadi pertanyaan-pertanyaan dari cek itu mempertanyakan termasuk Astaman tadi mempertanyakan undang-undang tentang pengadilan militer memang menjadi menarik ini hukum yang seugianya didesain dibuat dibentuk untuk mewujudkan keteraturan tapi dalam faktanya justru yang terjadi adalah ketidakteraturan sudah sudah ada undang-undang pengadilan militer yang didesain sejak awal sesungguhnya oleh para pembentuk undang-undang pada masa itu tahun 97 sebelum era reformasi adalah untuk mewujudkan keteraturan tapi yang terjadi dalam prakteknya muncul pertanyaan besar terhadap efektivitas undang-undang itu terutama terkait dengan pengaturan juridiksi mengadili dari peradilan militer dikaitkan dengan pelaku bukan dikaitkan dengan tindak pidananya jadi apapun tindak pidana yang dilakukan sepanjang pelakunya adalah militer atau yang dipersamakan dengan militer maka tetap berada di bawah juridiksi kriminal dari peradilan militer jadi saya bisa memahami itu karena dalam perspektif sosiologi hukum memang kita bisa memahami bagaimana hukum yang sejatinya didesain untuk mewujudkan ketertiban itu dan keteraturan sosial dan tujuan-tujuan ideal yang sangat bagus yang dikatakan oleh Pak Andri Wibowo tadi justru yang terjadi adalah ketidakteraturan bahkan lebih ironis lagi dalam perspektif sosiologi hukum hukum dalam beberapa kasus dalam beberapa fenomena sosial bukan lagi sebagai law as a tool of social engineering sebagaimana dikemukakan oleh Roskopon hukum sebagai alat atau sarana untuk melakukan rekayasa perubahan-perubahan di masyarakat yang kemudian di Indonesia dikembangkan oleh Promokhtar dengan teori hukum pembangunannya tapi yang terjadi adalah law as a tool of crime bukan law as a tool of social engineering tapi law as a tool of crime hukum sebagai sarana atau alat untuk melakukan kejahatan hukum sebagai sarana alat untuk terjadinya kejahatan hukum sebagai sarana atau alat untuk memotivasi orang untuk melakukan kejahatan kejahatan dan pelanggaran itu dalam sosiologi hukum ada itu pendapat seperti itu law as a tool of crime bukan lagi law as a tool of social engineering tapi law as a tool of crime hukum sebagai alat atau sarana untuk melakukan kejahatan di lingkungan kepolisian juga terjadi kata dapat dapat ditahan ini adalah aturan hukum yang potensial untuk terjadinya law as a tool of social engineering karena kewenangan menahan atau tidak menahuan itu pada akhirnya tergantung kepada penilaian subjektif dari penyedit jadi bisa kita memahami mengapa penanya-penanya tadi mengapa civil society mempersoalkan undang-undang pengadilan militer itu sepanjang undang-undang pengadilan militer 3197 politik hukumnya masih seperti itu masih offender oriented bukan offences oriented kalau offences oriented itu kan tidak melihat kapasitasi pelaku militer hanya diadili di peradilan militer mana kala tindak pidana militer yang terjadi adalah tindak pidana militer murni seperti desersi hanya bisa dilakukan oleh militer tapi terkait dengan tindak pidana militer campuran dimana sipil juga bisa melakukan itu maka dia tundi di bawah judisi peradilan umum undang-undang kan 3197 offenders oriented jadi sepanjang politik hukumnya masih seperti itu maka yang akan terjadi kasus ciralcas itu bisa kita prediksikan bukan kasus yang terakhir akan terjadi kasus-kasus lain tadi saya di depan sudah mengatakan bahwa Nor penerima Nobel akhir tahun 80 awal tahun 90 sudah mengatakan dari keseluruhan peranata dan lembaga yang ada yang paling efektif untuk melakukan perubahan-perubahan sosial yang paling tepat untuk dijadikan tolo ukur untuk melihat apakah hukum dan penegakan hukum di suatu negara itu sebagai ikon peradapan itu adalah pada hukumnya bukan pada lembaga peranata yang lain kenapa karena pada hukum ada apa yang disebut dengan sanksi yang dapat dipaksakan berlakunya itu yang saya pertama kemukakan yang kedua terkait dengan pemecaketan atau sanksi yang mungkin represif kalau dalam konteks teori keadilan dari Rawls berlangsung pun nanti secara fair dan adil peradilan militer dengan politik hukum yang seperti itu tadi maka yang mengwujud sesungguhnya adalah procedural justice formal justice keadilan itu sudah diperoleh keadilan itu sudah terwujud manakala prinsip-prinsip hukum kaedah-kaedah hukum dalam undang-undang pengadilan militer proses mekanisme penegakan hukum militer sudah berlangsung sesuai dengan undang-undang itu sudah procedural justice formal justice kata Ross tapi melihat fenomena yang terjadi di ciracas maupun kasus-kasus lain dan kemudian bagaimana gugatan civil society dan berbagai elemen masyarakat lainnya yang mengemukas sebenarnya adalah tuntutan bukan formal justice bukan prosedural justice tetapi adalah substantive justice material justice keadilan yang sejati keadilan yang bersesuaian dengan nilai-nilai dan tuntutan keadilan yang ada di masyarakat itu sebenarnya kalau kita menguat kalau saya menguat bukan sekedar pelaku diadili secara tegas merasakan pendapat tadi dengan apa yang dikatakan oleh Pak Atri bukan soal tindakan yang represi pemecahatan terhadap anggota bukan persoalan akan ditegakkan secara tegas undang-undang peradilan militer bukan karena pada akhirnya yang mewujud adalah prosedural justice formal justice Ross mengatakan setiap proses peradilan yang sesudah sesuai dengan aturan hukum sesuai dengan prosedur mekanisme dan birokrasi penegakan hukumnya itu sudah mewujud keadilan itulah formal justice atau prosedural justice tapi yang sesungguhnya dalam konteks ini yang menjadi kebutuhan untuk antisipasi ke masa depan adalah substantive justice material justice itu kata Ross itu karena inti dari teori keadilan dari Ross adalah justice as fairness justice keadilan itu sebagai kejujuran itu yang diinginkan oleh kalau kita ingin berbicara penegakan hukum pidana militer itu yang pertama saya ingin mengatakan bahwa kebetulan saya mengikuti perkembangan proses legislasi tentang perubahan undang-undang peradilan militer itu karena di Jayabaya di Pakultas Hukum Jayabaya saya dosen mata kuliah hukum pidana militer dari sebagian besar perubahan yang ada dalam perubahan undang-undang 3197 satu hal yang belum membuat undang-undang itu belum menjadi is constitutum tapi masih is constitutum terus masih RU terus adalah terkait dengan itu apakah politik hukum undang-undang peradilan militer yang akan datang itu offender orientis atau offensis orientis apakah dari kemhan informasi yang saya peroleh itu tetap harus offender orientis sebagaimana diatur dalam 3199 sementara DPR beberapa pendapat yang mengemuk ke DPR tuntutan keinginan offensis orientis sebenarnya kalau kita lihat dalam undang-undang TNI tahun 2004 bibit offensis orientis bibit militer ditundukkan di peradilan umum itu sudah ada tapi kesannya kenapa itu dilupakan saya lupa dalam pasal berapa dalam undang-undang TNI tahun 2004 produk reformasi itu sudah ada itu ruh semangat hukum prinsip hukum atau mungkin saya sudah merupakan kaedah hukum kalau peradilan militer itu bukan lagi offender orientis seperti undang-undang 3199 tapi sudah offensis orientis untuk tindak pidana militer campuran bukan tindak pidana militer murni kalau tindak pidana militer murni semua negara politik hukumnya ada di bawah jurusi kriminal peradilan militer tapi untuk tindak pidana campuran itu dalam undang-undang TNI produk reformasi tadi 2004 itu sudah di peradilan itu saja saya saya dari saya Prof terima kasih ya terima kasih ini Pak Koto Pak Andri dan Pak Wayu memang tadi sampaikan kita politik hukum ini menjadi sangat penting dan ini tadi kaitan dengan offender oriented maupun offensis oriented ini sangat berpengaruh kemana-mana ya ini Pak Koto sudah menjelaskan panjang lebar dan yang terpenting ini bukan masalah secara formal atau subtantifnya tetapi justru sorry bukan hanya proseduralnya atau yang formalnya tapi subtantifnya jadi justice as a fairness ini menjadi penting rekan-rekan sekalian ini yang terutama polisi kadang-kadang kita ini melakukan hal yang sifatnya diskresi aktif dan diskresi pasif diskresi aktif ini harunya tidak bertindak tapi bertindak karena kita ingin memeras atau mendapat sesuatu cari-cari kesalahan ini tadi katakan bahwa hukum ini sebetulnya adalah untuk peradaban jangan sampai apa namanya tadi hukum sebagai alat tools as a criminal wah ini bahaya nih ini kita jangan sampai menjadi penjahat-penjahat kriminal karena kita pernah gak hukum ini pasti sudah mengkhianati peradaban tadi diingatkan secara keras ini Pak Koto walaupun bicaranya pelan tapi keras bahwa hukum ini sebagai bagian atau alat untuk social engineering jangan sampai menjadikan apa namanya menjadikan bagian daripalah kita mengkriminalisasi atau kita melakukan tindakan kriminal dengan memutar balikan aturan atau mencari kesempatan kata dapat misalnya tadi contohkan dan memang salah satu yang dilakukan adalah diskusi masif yang seharusnya bertindak yang seharusnya berbuat tapi tidak berbuat karena sudah adanya beri-beri atau penyuapan atau menerima sesuatu nah ini mungkin kita waktu sudah terbatas sekali tanpa terasa memang dua jam ini karena menarik ini yang dibahas saya ingin ada closing dari Pak Andre Bawo Pak Koto dan terakhir Pak Wayu silahkan Pak Andre suaranya di mute Pak mutenya buka dulu Pak siap terima kasih Pak Profesor Jenderal Krisnanda Pak Koto Pak Wayu dan dosen sekalian serta rekan-rekan PT IKA jadi saya menyampaikan bahwa hukum simbol dan penghukum ini menjadi penting harus dimulai daripada hari ini kita memiliki orientasi bahwa harus kita betul-betul melaksanakan hukum ini dengan sebaik-baiknya dengan deviasi yang sangat kecil kemudian berkaitan dengan militer dalam kapasitas saya dan pengalaman kita ini penting Pak terjadi ekale-leterian jadi saya titip kepada Pak Koto dan rakyat civil society karena tidak saja kita berbicara pidana tetapi berbicara akuntat publik dan responsibilitas yang lain karena pada pelaksanaannya tidak sedikit kegiatan militer yang bersentuhan dan berisian dengan berbagai aspek kehidupan bernegara berbangsa dan bermasarakat pada operasi kepolisian mereka terlibat pada operasi bencana mereka juga terlibat pada urusan pangan mereka juga terlibat pada urusan kesehatan juga mereka terlibat bagaimana kemudian pertanggungjawaban anggaran dan kinerja mereka jika hal-hal ini tidak egaliter maka dari tadi saya sudah sampaikan bahwa tidak cukup melakukan reformasi hukum undang-undang militer tetapi juga perlu kita dorong reformasi jilid 2 berkaitan dengan reformasi politik termasuk juga reformasi hukum dan polisi tentunya tidak masih banyak kekurangannya dan di dalamnya juga tetap menjadi reformasi militer saya kira itu yang perlu saya sampaikan agar kemudian 25 tahun lagi kita memiliki aparat pemerintah polisi tentara yang memang diharapkan pada Indonesia 2045 Indonesia maju Indonesia emas yang mungkin diantara rekan-rekan PTIK pada puncak karirnya masing-masing terima kasih ya terima kasih Pak Andre ini memang tadi disampaikan sekarang closing secara singkat Pak Kutu silahkan terima kasih Pro saya pada kesempatan ini hanya semacam merangkum dari keseluruhan apa yang saya katakan bahwa ketika kita berbicara hukum dan penedakan hukum itu sebagai ikon perubahan sesungguhnya kita sedang berbicara penelaran hukum dari suatu bangsa kegiatan berpikir yuridis suatu bangsa tentang apa yang dimana sebagai hukum dan penedakan hukum itu dan kegiatan yang bisa kita kaji atau subject matter dari kegiatan mengkaji dari penelaran hukum dari suatu bangsa untuk melihat kualitas hukum atau penegakan hukum sebagai ikon peradaban itu ada pada dua kegiatan pada pembentukan hukum sebagai proses politik dengan karya juridis yang dihasilkannya berupa peraturan pemenang-undangan apakah aturan hukum yang dilahirkan melalui proses politik melalui pembentukan hukum itu akan menjalankan fungsinya akan berfungsi sebagai law as a tool of social engineering alat atau sarana untuk melakukan rekaya sosial atau juga mempunyai peluang-peluang atau potensi-potensi untuk menjadikannya sebagai law as a tool of crime alat atau sarana untuk melakukan kejahatan yang kedua kegiatan penemuan hukum sebagai kegiatan yang mengkonkretisasikan aturan hukum yang ada dalam undang-undang dalam penyelesaian masalah-masalah kansus tersebut terutama penemuan hukum atau konkretasi aturan hukum dalam penyelesaian kasus konkret yang dilakukan oleh polisi jaksa dan hakim terutama melalui kegiatan penafsiran hukumnya karena penemuan hukum melalui konstruksi dan analogi hukum itu manakala terjadi kekosokan hukum tapi Indonesia yang sudah tercukup lengkap aturan hukumnya dengan kualitas yang seperti itu yang mengemuka penemuan hukumnya adalah menafsirkan hukum dan ini adalah pekerjaan yang terbesar dalam peradaban manusia sebagaimana dikatakan oleh Pro Bernard Arab Siddhartha untuk itu penemuan hukum yang dilakukan oleh polisi maupun penegah hukum lainnya untuk dikatakan sebagai suatu penemuan hukum yang tepat dan ideal dan bisa dipandang sebagai ikon peradaban yang sesungguhnya paling tidak ada empat syarat yang harus dijadikan tolak hukum pertama positifistik tetap mengacu kepada aturan hukum yang ada yang kedua konsistensi karena ada asas fundamental dalam penemuan hukum similia similugus perkara atau kasus yang sama seharusnya harus mendapat keputusan juridisi yang sama dua yang sama juga yang ketiga koherensi harus bersesuaian dengan tatanan sosial kebutuhan-kebutuhan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat apa yang menjadi keinginan para civil society elemen masyarakat lain akademisi dan seterusnya dan yang ketiga memujudkan keadilan itu paling tidak empat syarat yang bisa menjadi patokan bagi kita untuk melihat kualitas penemuan hukum yang dilakukan untuk mewujudkan ikon peradaban yang yang diinginkan itu saja dari saya Prof terima kasih ya terima kasih Pak Koto ini Pak Wahyu silahkan ini secara singkat closingnya ingin disampaikan terima kasih Prof Kusnanda dan para peserta jadi saya ingin menyampaikan satu hal kalau kita ingin jadi bangsa yang beradab kita harus mampu membangun masyarakat yang beradab kita harus mampu menjadi publik yang beradab untuk itu kita harus mau rela menjadi masyarakat yang egaliter dengan kompetensi dan masing-masing kemampuan kita Polri punya kompetensi TNI punya kompetensi publik punya kompetensi tetapi itu dalam suatu rang apa ranah akuntabilitas yang jelas yang jelas kemudian itu akan menjadi kesejahteraan yang jelas maka ketika kesejahteraan itu terbentuk kemudian ketaatan hukum terbentuk peradaban itu akan terbentuk ketika kita jadi bangsa yang beradab kita akan menikmati hidup ini dengan nyaman karena semuanya saling menghormati bahwa kita ini manusia yang harus saling menghormati yang harus saling menghargai dan kita harus saling bisa bekerjasama berkolaborasi untuk suatu kualitas hidup yang lebih baik kuncinya satu kita harus menjadi bangsa yang beradab terima kasih terima kasih ini luar biasa ini luar biasa untuk para narasumber kita jadi Bapak Ibu Saudara sekalian rekan-rekan yang berbahagia memang pada kita berpikir tentang peradaban maka hukum harus menjadi ikon peradaban sebagai polisi kita ini penegak hukum adalah mengajak masyarakat beradab mengajarkan menginspirasi memotivasi memberi solusi bahkan kita kalau perlu juga menjadi tempat curhat karena saya kira polisi ini juga sebagai ikon pembangun peradaban karena dia sebagai penegak hukum dan ini memang untuk menjaga kehidupan serta untuk memperjuangkan demi meningkatnya harkat dan martabat manusia forum ilmu kepolisian memang suatu dialog untuk kita membahas tentang isu-isu penting tentang hal-hal yang berkaitan dengan konseptual dan teoretikal ataupun kejadian-kejadian yang ada dalam masyarakat dan forum ini memang bukan untuk menyelesaikan tetapi setidaknya cara-cara berpikir yang baik dan benar atau setidaknya secara ilmiah secara kontekstual dan secara konseptual teoretikal ini bisa dipertanggungjawabkan dan para narasumber sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga untuk rekan-rekan sekalian yang telah mengikuti dengan tekun saya kira kita berharap ilmu kepolisian terus ditubuh kembangkan dan ini bisa menjadi suatu bagian bagaimana kita terus mendialokan ilmu kepolisian sekali lagi saya ingin katakan bahwa polisi penjaga kehidupan polisi pembangun peradaban dan polisi sekaligus sebagai bajuang kemanusiaan akhir kata saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om santi 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 om selamat sore sore walaikumsalam warahmatullahi ya monggo selamat menikmati